Hai pepabak sabih ya nabda bismillahirrahmanirrahim rubis rodi saudri wasili ambri waletamilisa liyafqa wakoli haiikum tahiyyatan tahiyyatan islamiyatan tahiyyatan mubarakatan watahiyyatan layar dua ila bisalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam bikum ayywal ikhwa wa as'adakum Allah layilatakum kaifa halukum kain alhamdulillah innana bilkhayir walafiyah alhamdulillah teman-teman pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi mungkin ada yang bertemu pertama kali bertemu dengan anak atau mungkin ada yang sudah tapi kayaknya sudah pada bertemu semua ya karena kebanyakan ini kan kelas udah kelas lanjutan ya kelas alumni jadi alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di bulan Ramadan yang mulia ini pada hari ini kita akan belajar jumlah fi'liyah ya kemarin di pelajaran takwinul jumlah ketika anak ngajar juga takwinul jumlah itu jumlah itu dibagi menjadi dua ya jumlah apa yang di kelas dasar jumlah ismiah jumlah fi'liyah dan ismiah naam jadi jumlah terbagi menjadi dua jumlah ismiah dan jumlah fi'liyah kalau jumlah ismiah itu diawali dengan isim jumlah fi'liyah diawali dengan fi'l seperti yang telah anak jelasin dulu ketika di kelas dasar nah sekarang kita akan mendalami lagi jumlah fi'liyah lebih detail jadi sebenarnya jumlah fi'liyah ini ada penjelasan lagi lebih detailnya ya ya seperti apa itu tip silahkan ya dilihat kelihatan kan layarnya nam coba silahkan dibaca jumlah fi'liyah jumlah fi'liyah adalah kelompok jumlah fi'liyah adalah kelompok kalimat yang diawali oleh fi'l pada susunan kalimatnya dari keterkaitan objek fi'li dibagi menjadi dua fi'l lazim yang diintensitif tidak butuh objek atau makhul bih tip asanti jadi jumlah fi'liyah adalah kelompok kalimat yang diawali dengan oleh fi'l pada susunan kalimatnya jadi kalimat kan terbagi menjadi tiga ya ada isim ada fi'l sama harf ada isim ada fi'l sama harf kalau misalkan isim itu kata benda nama orang pokoknya segala sesuatu yang memiliki nama ya itu nama isim nama hewan nama tumbuhan nama daerah itu isim yang kedua ada fi'l kalau fi'l ini adalah kata kerja ya kata kerja sebuah pekerjaan ya ini bukan nama ya ini bukan nama misalkan kita ngomong membaca ini membaca ini bukan nama tapi sebuah pekerjaan ya nah ini maksudnya fi'l sedangkan yang ketiga adalah huruf huruf kalau dalam bahasa harf itu adalah seperti kata keterangan ya di dan di atas atau misalkan ke kemudian nah itu kata keterangan huruf dalam jumlah fi'liyah ya fi'l itu dibagi menjadi dua dalam jumlah fi'liyah kan diawali dengan fi'l ya fi'l dibagi menjadi dua yang pertama ada fi'l lazim atau intransitif tidak butuh objek atau tidak butuh maf'uludbi ya fi'l yang tidak butuhkan objek paham gak ini maksudnya apa maksudnya Siti Rohmah fi'l yang tidak butuhkan objek gimana paham belum terima kasih terima kasih terima kasih saya jelasin ya jadi kalau kita ngomong kata kerja ya kata kerja fi'l ini ada dua ada yang butuhkan objek sama ada yang tidak butuhkan objek maksudnya gimana ini contohnya kalau kita ngomong jalasa Zaidun Zaid telah duduk ini anak tanya dulu ini butuh kita tambahin objek atau bukan atau tidak ya tidak tidak perlu ya karena kalau kita ngomong duduk ya udah duduk saja ya tidak butuhkan objek enggak kalau kita nanya kalau kita ngomong nanya seseorang dikasih apa misalkan duduk apa bisa dijawab tidak ya tidak bisa dijawab ya jadi kalau kita ngomong duduk apa enggak mungkin masa duduk duduk apa duduk ini enggak jelas kan maka ini namanya fi'l lazim yaitu fi'l yang tidak memiliki objek banyak contohnya contohnya duduk ada lagi apa pergi ya dahaba pergi ini tidak butuhkan objek pergi ya sudah pergi kalau pergi dan duduk ini mungkin nanti kalau kita kasih tambahan mungkin keterangan waktu atau keterangan tempat ya misalkan duduk di atas kursi nah di atas kursi ini kan keterangan tempat atau misalkan pergi ke sekolah di pagi hari ini kan keterangan tempat sama keterangan waktu ini bukan objek ya jadi keterangan tempat sama keterangan waktu bukan objek Kalau objek itu Cara gampangnya Kita kasih pertanyaan apa Kita kasih pertanyaan Apa Kalau misalkan kata kerjanya Misalkan kata kerjanya Duduk, kita kasih pertanyaan Duduk apa, bisa dijawab tidak? Tidak bisa Tapi nanti kalau misalkan anak kasih Fiilnya membaca, sekarang kita tanya Seseorang, kamu membaca apa? Bisa dijawab tidak? Bisa Nah ini ya, jadi Kalau misalkan fiil lazim itu Tidak bisa dijawab Kalau misalkan fiil mutadi, nanti ada satu lagi Fiil mutadi itu bisa dijawab Contohnya membaca, membaca apa? Nah ini bisa dijawab, membaca Al-Quran, membaca buku Membaca novel Misalkan menulis, kita tanya seseorang Menulis apa, bisa dijawab? Bisa Ya bisa, bisa menulis tulisan Menulis kaligrafi Jadi cara membedakannya kita kasih pertanyaan Kalau misalkan tidak bisa dijawab Berarti itu fiil apa? Fiil lazim Kalau tidak bisa dijawab Tidak membutuhkan objek Itu fiil lah Lazim Fiil lazim Dan dalam fiil lazim Cuma ada fiil dan fa'il Jadi tidak perlu maaf ulun bih ya Fiil dan fa'il Jalasa za'idun Jalasa fiil Zaidunnya fa'il Yang namanya jumlah fiiliyah itu harus ada pelakunya Yang namanya kata kerja harus pelakunya Siapa yang melakukan? Duduk Siapa yang duduk? Zaid atau Muhammad? Nah ini Jadi Pelaku itu dalam bahasa namanya fa'il Ketentuan fiil lazim Ini coba dibaca ya Siapa ini? Salma ya Silahkan dibaca Salma Salma ada Salma Ada Ustaz Ketentuan dari fiil lazim Fiil sesuai dengan fa'il Fiil mudakar Tambah Fa'il muzakar Fiil muhanas Dan Fa'il muhanas Sampah Muzakar Zahabat Zaidun Muhanas Zahabat Zaidat Zainab Fiil harus Fiil harus dalam bentuk mufrat Contoh Zahabat talib Muhanas Musnan Zahabat taliba Talib an Jama' Zahabat talib Mufrat Keterangan Meskipun fiil berupa Mufrat Mutanah Jama' Maka fiil tetap Mufrat Tep Onas ya Mana jelasin ya Saya ubahin awalan Nama ini Jadi dalam fiil Dalam fiil Ketentuan fiil azim Fiil harus sesuai dengan fa'il Fiil muzakar Dan fa'il mudakar Fiil muhanas Dan fa'il Muhanas Nah ini maksudnya Jadi kalau misalkan pelakunya Pelakunya disini laki-laki Zaidun Maka nanti Bentuknya seperti biasa Zahabat Jadi kata kerja Fiil madinya Tidak perlu dirubah Seperti yang telah kalian hafal Kalian kalau menghafal fiil Pasti Bentuknya Bentuk hua Zahabat ya zahabu Jalas saya jelisuh Bentuk yang di depan ini Domir hua Atau buat mudakar Buat laki-laki Kalau misalkan disini Zahabat zahidun Artinya Zaid telah pergi Kalau kita ngomong Kita ganti Muhammad telah pergi Bahasa rapnya apa? Zahabat Zahabat Zahidun Kenapa gak diganti? Karena laki-laki Karena tetap laki-laki Karena Muhammad kan laki-laki Jadi Tinggal kita ganti Muhammad saja Zahabat Muhammadun Zahabat Zaidun Zahabat Hamidun Nanti artinya Tetap sama Nah Yang berbeda ini adalah Ketika mu'anas Yaitu Ketika perempuan Kalau misalkan Pelakunya perempuan Zainab Aisyah Fatimah Khodijah Atau yang lain-lain Ini nanti Kata kerja Zahabatnya Banyak Yang akhir Ditambahin Tak tanis Ditambahin Tak su Tak sukun Zahabat Zainab Misalkan nanti ada Aisyah Zahabat Aisyah Ada Khodijah Zahabat Khodijah Paham ya Paham Jadi Disesuaikan Kalau misalkan Mudakar Sama Fa'ilnya mudakar Fi'ilnya mudakar Kalau misalkan Fa'ilnya mu'anas Atau pelakunya mu'anas Perempuan Maka Fi'ilnya Yang di depan Fi'il yang di depan Ada tak tanis Atau tak sukun Dalam jumlah fi'iliyah Dalam jumlah fi'iliyah Ini Kalau kita ngomong Mufrod Mufrod itu Bentuk satu Ini kebalik ini Ini mufrod Harusnya yang disini Bentuk mufrod Zahabat Atau libu Ini nanti Tidak dirubah Tetap Zahabat Atau libu Zahabat Atau Atau libu Ketika satu Nanti ketika dua Juga sama Fi'ilnya Tidak perlu dirubah Fi'ilnya tetap Zahabat Atau liba Ketika jama Juga sama Zahabat Atau labu Jadi Tidak perlu kita jama Kan juga fi'ilnya Fi'ilnya cuma disesuaikan Berdasarkan jenis Berdasarkan je Jenis Nanti kalau mu'anas Sama Zahabat Atau libatu Kalau misalkan Dua orang perempuan Zahabat Atau libatani Kalau misalkan jama Zahabat Atau libatu Jadi untuk Dalam bentuk Mufrod Zahabat Atau musan Ini tidak Berpengaruh Tetap yang di depan Jadikan Mudakar saja Tidak perlu Dijamakan Atau tidak perlu Dimusanakan Jelas ya Sini Jelas Jadi kalau misalkan Para orang muslim Pergi Para orang muslim Pergi Nanti Zahabat Al muslimu Al muslimuna Zahabat Zahabat Tetap bentuk Satu Karena Kaidah Dalam jumlah fi'ilnya Seperti itu Fi'il tidak Dirubah Dalam bentuk Musana Atau jama Disesuaikan saja Kalau dia mudakar Berarti Mudakar Ini ya Ini kebalik ini Mufrot harusnya Atau libus ini Sedangkan jama Ini yang Jama itu yang ini Jama yang ini Ini kebalik Meskipun Fa'il berupa Mufrot Mudana jama Maka fi'il tetap Mufrot Fi'ilnya tetap Satu saja Disesuaikan Berdasarkan jenis Kalau mudakar Mudakar Kalau mo'anas Mo'anas Nah ini Ini yang benar Ini Ketika satu ya Maka Zahabat Atau libu Coba ikutin bareng-bareng Zahabat Atau libu Zahabat Atau Zahabat Atau libu Ini nanti Fa'ilnya Fa'ilnya Dalam keadaan Ro'fa ya Fa'ilnya ini Harokatnya domah Dan dia Keadaannya Marfu Atau ro'fa Zahabat Atau libu Ketika Musana Ketika dua Kalau dua kan caranya Ditambahin alif dan nun Atau libu Itu satu Kalau di Kalau musana Toliba Tolibani Tolibani Ini sama Zahabat Atau libani Dalam keadaan Marfu Ya Kalau misalkan Jama'at Ditambahin Waw dan nun Zahabat Atau libu Atau libu Zahabat Tolibu Nah Ketika Jawamu Anasalim Dabat Tolibatun Tolibatun Sekarang menjadikan Jawamu Anasalim Itu ditambahin alif Kan aslinya Tolibatun Sebelum Takmar butuhnya Ditambahin Alif Tambahin alif Tambahin alif Jadi Dipanjangin Atau libatu Kayak gitu Atau libatu Paham Ketika Jama'at Taksir Susama Saja Zahabat Tullabu Ketika Asma'ul Khomsa Ketika Asma'ul Khomsa Itu yang ada Uruf tambahan Waw Atau alif Atau kasroh Disini Tambahin Waw Jadi Zahabat Abukah Langsung Abukah Zahabat Abukah Rip Fi'il harus dalam keadaan rofa Ada pertanyaan Sampai sini Maafi Ustaz Yang belum paham Silahkan ditanyakan Maafi 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 Udah tidak ada pertanyaan Kita lanjut Yang terakhir Yang terakhir Fi'il muta'adi Jadi Fi'il tadi Dibagi menjadi dua Fi'il laging Dan Fi'il muta'adi Kalau Fi'il lazim Itu yang tadi Fi'il lazim Itu Fi'il yang tidak apa Yang tidak Tidak membutuhkan Tidak membutuhkan Objek Tidak membutuhkan Objek Sekarang Cara membedakan Yang memiliki objek Sama tidak memiliki objek Gimana Dari segi arti Dari segi arti Dari segi arti Kalau pengen Gampang kita kasih Pertanyaan apa Misalkan Kita ngomong Mencuci Sekarang Kalau kita Menanya seseorang Mencuci apa Bisa dijawab Tidak Bisa Bisa Mencuci kan ada Objeknya Ada bendanya Mencuci baju Mencuci sepatu Nah maka Mencuci piring Mencuci ini Muta'adi atau lazim Muta'adi Muta'adi Jadi Muta'adi ini Kebalikannya lazim Yaitu Membutuhkan objek Objek dalam bahasa Namanya Maf'ulun bih Maf'ulun bih Maf'ulun bih Jadi Kalau tadi kan Fiil dan fa'il Yakru'u zaidun Nah ini Kalau dalam fiilmu tadi Ditambahin lagi Ditambahin Maf'ulun bih Contohnya disini Yakru'u zaidun al-qur'ana Coba ikutin bareng-bareng Yakru'u zaidun al-qur'ana Yakru'u zaidun al-qur'ana Apa makna Zaid sedang membaca Al-qur'an Maf'ulun bih yang diakhir Berharokat Fathah Mansub Jadi Maf'ulun bih itu bukan marfu Marfu itu domah Kayak fa'il Kalau fa'il kan marfu Yaitu domah Yakru'u zaidun Zaidunnya domah Yakru'u muhammadun Yakru'u talibun Domah Fa'il ya Marfu Tapi kalau Maf'ulun bih ini Keadaannya nasob Mansub Kalau mansub itu Diidentikan dengan harokat apa? Fathah ya Mansub itu harokatnya fathah Kalau marfu domah Kalau mansub fathah Jadi Itu pembelajaran kita hari ini ya Jadi penjelasan tentang jumlah fi'liyah Mungkin untuk besok Tugasnya bikin kalimat saja Bikin contoh dari dua jumlah fi'liyah Sama bikin contoh dari Dua jumlah Jumlah fi'liyah muta'adi Sama dua jumlah fi'liyah lazim Paham gak maksudnya? Dituliskan Ustaz Ditulis saja Ditulis Paham Ustaz Bikin contoh Dua fi'liyah lazim Sama dua fi'liyah muta'adi Dua fi'liyah muta'adi Berarti empat kan? Naam Arba'ah Dengan keadaan seperti tadi Kalau misalkan Perempuan ya Diganti nanti dahabat Kalau laki-laki dahabat Kalau misalkan nanti Pelakunya banyak ya Tidak perlu dirubah ya Seperti Kaeda yang disini Pahim Tum? Pahim Namsul Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Apa saja ya? Tentang bahasa Arab Tentang pembelajaran juga boleh Karena kita masih ada waktu Jadi Kalau kalian mau bertanya Bisa manfaatkan waktu ini ya Silahkan Apa saja Kalau tugasan dikirim malam ini Tidak apa-apa kan Ustaz? Ahsan ya Lebih cepat Lebih bagus Takutnya bisa Kirim kemana Ustaz? Kirimnya ke grup ya Biar dinilai Tapi kalau kalian mau minta dikoreksi Japri aja ke Ana Jadi di grup itu buat penilaian Tapi kalau kalian mau minta dikoreksi Japri Jadi kirimnya dua kali Kalau misalkan mau minta dikoreksi Yang wajib itu di grup Kalau yang Sama Ana itu Yang mau aja Yang mau dikoreksi Di sini yang Agis kah ada Agis kah yang baru? Agis kah? Agis kah mawujud? Agis kah? Apakah ada Agis kah di sini? Ada tapi enggak ada orangnya Nur Aida Nur Aida tadi belum jawab Nur Aida Ada Nur Aida? Ada Ustaz Dari mana Nur Aida? Dari Riau Dari Riau Oh Riau Tep Tep Ada pertanyaan? Hitungan kelima ya Kalau tidak ada pertanyaan Bisa langsung kita tutup ya Silahkan istirahat Kalau mau mengerjakan malam ini Lebih bagus Tapi kalau capek ya Silahkan Dikerjakan besok Jangan lupa dikumpulin Di grup ya Cuma kalau kalian Mau minta dikoreksi ya Kumpulinya dua kali Yang satu ke grup Yang satu lagi Dia pria aja ke anak Nanti akan anak koreksi Insya Allah ya Ayah Alhamdulillah 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 Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Semoga Terima kasih Jerman Akan Ana Kirim di Youtube Nanti Terima kasih